Kontestasi yang menarik, semenarik dialog saya malam hari ini, saya jamin itu pemirsa. Dan tiga narasumber saya sudah hadir di studio TV One, mulai dari Mbak Uwi di sini, Mbak Siti Zuroh, yang akan mengamati bagaimana kontestasi Pilkada Jawa Timur, dan mewakili Partai Demokrat di sini ada Bang Ande Malarangnya. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan saya juga sudah bersama ada Bang Guntur Rombli, mewakili PDIP, saya juga Mosapa, mewakili PKB, sudah ada Mas Saiful Huda. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Huda. Sebelum saya ke Mbak Uwi, saya ingin ke masing-masing pengusung, dari mereka kira-kira apa alasan khusus untuk menerjunkan pasangan tersebut untuk memenangi Pilkada Jawa Timur. Saya ke Bang Huda terlebih dahulu, ini bagaimana kemudian, apa alasan menurunkan Ibu Luluk Hamidah beserta pasangannya? Yakin tidak bisa akan memenangkan Pilkada Jawa Timur? Halo Mbak? Ya Mas Huda? Oke, sorry tadi keputus. Ya, jelas tadi pertanyaan saya. Belum Mbak, sorry tadi enggak kedengeran. Mas Huda, kira-kira apa alasan PKB menerjunkan Luluk Nur Hamidah dan juga Luluk Manul Hakim untuk Pilkada Jatim? Percaya diri sekali atau bagaimana? Ya tentu. Tadi saya koreksi ya. Perolehan kursi PKB 27, hasil pemilu 2024. Artinya bermodal 27 kursi, kita optimis mendorong Mbak Luluk dan Luluk Man untuk maju berkompetisi. Dan kita tahu Mbak Luluk lama berkarir berkipelas sebagai aktivis dan sekaligus sebagai konsen terkait dengan isu-isu perempuan. Ini termasuk yang jawaban kami kepada masyarakat dan publik Jawa Timur. Dari sejak dari awal kami sampaikan bahwa PKB akan mengusung sama figurnya seperti Mbak Kofifah. Nah tentu Mbak Luluk lebih fresh dibanding Mbak Kofifah karena kita tahu prestasi Mbak Kofifah 5 tahun kepimpinan beliau relatif publik masyarakat Jawa Timur juga tahu apa dan sedang melakukan apa Mbak Kofifah 5 tahun. Dan hasil survei dari beberapa lembaga survei juga menyatakan tingkat kepuasan ke Mbak Kofifah tidak terlalu baik. Termasuk elektabilitas Mbak Kofifah sebagai incumbent juga relatif dibanding dengan beberapa incumbent yang lain relatif di bawah. Nah karena itu kita yakin sosok Mbak Kofifah dengan mesin PKB yang relatif unggul di semua kabupaten kota bisa memenangkan pertarungan pemilihan gubernur di Jawa Timur. Baik dari Luluk Lukman berarti lebih fresh berbekal suara kursi bahkan aktivis dan aktif dalam kegiatan keperempuanan. Nah sekarang mungkin dari PDIP seperti apa ini Bang Guntur? Memasangkan Gus Hans dan juga Risma ini apa alasan ini? Ya terima kasih Mbak. Jadi Ibu Risma dan Gus Hans ini merupakan pasangan yang lengkap lah. Yang nasionalis dan santri untuk Jawa Timur dan kami mengusung tagline itu resik-resik Jawa Timur. Bersih-bersih Jawa Timur. Kenapa? Karena ada persoalan, dua persoalan besar di Jawa Timur saat ini. Pertama soal masalah korupsi dan kita tahu pada tanggal 22 Desember tahun 2022 ruang kerja Gubernur Jawa Timur dan wakil Gubernur Jawa Timur waktu itu digledak oleh KPK. Kemudian juga ada persoalan sosial, masalah kemiskinan yang ada di Jawa Timur. Ada 4.180.000 orang Jawa Timur hidup dalam kemiskinan dan pemberatasan kemiskinan di zaman Ibu Khofifah itu mengalami stagnan. Nah karena itulah Ibu Risma ingin melakukan bersih-bersih di Jawa Timur. Bersih-bersih maksudnya kita bersihkan dari korupsi, kemudian kita bersihkan penduduk dan juga Jawa Timur dari kemiskinan, dari kekumuhan menuju Jawa Timur yang lebih bersih, yang lebih beradab dan lebih maju. Oke, nah Bang Adi Malar lagi bagaimana nih kalau untuk pertahanan dikritik abis-abisan juga ini baru dikatakan keunggulan dari masing-masingnya. Khofifah Emil ini seperti apa? Justru kalau Anda melihat Jawa Timur sekarang dibandingkan 5 tahun lalu ini luar biasa. Kemajuan-kemajuan berbagai macam sektor pembangunan. Dan tokohnya Ibu Khofifah ini memang luar biasa pengalamannya kalau Ibu Risma sekarang Menteri Sosial kan, Ibu Khofifah lebih dulu jadi Menteri Sosial, berapa? Lebih 10 tahun lalu. Lalu kemudian 5 tahun ini didampingi oleh Wakil Gubernur Mas Emil yang juga mantan Bupati Trenggalek mewakili Mataraman. Jadi kombinasi Ibu Khofifah dan Mas Emil ini, ini pas sekali. Itu sebabnya kalau Anda lihat polling-polling selalu buka Viva nomor 1. Itu seng ada lawan. Oke, nah Mbak Lili, ini kalau tadi kan sudah menonjolkan kekuatan dari masing-masing pasangan calon. Tapi benar tidak sih kalau untuk Jawa Timur ini lebih spesifik atau khas sesuai dengan judul saya? Para nyai ini akan berebut suara NU sebenarnya, terlepas dari track record bahkan juga figur dari masing-masing. Bagaimana? Ini saya relatif gembira karena tiga pasangan calon semua ada perempuannya. Mantap, Jawa Timur mantap. Bagus sekali dan lepas dari menang kalah, menurut saya, dicoba. Itu bagus sekali. Memberikan peluang kompetisi kontestasi yang itu menjadi esensi dari satu pilkada langsung. Nah, dengan begitu maka nanti diharapkan nanti siapa di antara Bu Hoviva, Bu Risma, dan Mbak Lululuk gitu ya. Nanti yang memang mampu menghipnotis masyarakat Jawa Timur memilih dirinya. Nah, ini yang inkaben tentu gampang dikoreksikan gitu ya biasanya. Lalu Bu Risma sudah memberikan akumulasi gitu ya, inovasi-inovasi pelayanan publik yang sangat bagus untuk Surabaya. Dan meskipun Surabaya ternyata dikenal tidak hanya untuk Surabaya dan Jawa Timur, bahkan seantero Indonesia dan bahkan diakui oleh internasional. Ini menarik. Nah, demikian juga Mbak Luluk. Jadi saya harus fair gitu ya. Mbak Luluk ini aktivis perempuan yang sangat punya empati tinggi pada kaum perempuan. Dan meskipun belum pernah ada di eksekutif, tapi sudah pernah di legislatif. Dan ini lantang sekali Mbak Luluk ini untuk bagaimana memperjuangkan kaum perempuan. Dan tentu saya senang. Nah, ini masalahnya siapa di antara tiga ini yang bisa meyakinkan publik luas voters di Jawa Timur untuk memilih dirinya. Ini yang menurut saya mungkin baru pengalaman pertama untuk Bilkada Langsung yang perempuan tiga-tiga pasangan calon ada perempuannya. Dan menunjukkan sebetulnya di Jawa Timur itu gender equality itu sudah terjadi, exist gitu ya. Ada. Jadi ini pengalaman pertama dan di saat ada kritisisi yang sangat tajam pada Bilkada kita yang seolah-olah hanya memunculkan satu pasangan calon melawan kotak kosong. Nah, ternyata tidak di Jawa Timur gitu ya. Dengan keleluasaan yang ada itu bisa memunculkan masing-masing dan kita lihat saja. Cuman Mbak Luluk terlalu singkat memperkenalkan diri kalau dibanding dengan Bu Risma dengan Bu Hoviva. Itu saja masalahnya. Jadi waktu singkat ini bisa enggak untuk Mbak Luluk catch up? Untuk mengejar ketertinggalan dalam hal untuk mensosialisasikan diri ke 38 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Timur dengan voters yang jumlahnya, kalau penduduknya jumlahnya 40-an juta. Tapi yang votersnya pastinya tidak sebanyak itu. Oke, kalau sesuai dengan judul saya Mbak Wiwi sebelum nanti kita akan bertanya kepada masing-masing. Apa alasan bahwa baik Risma, Ibu Hoviva dan juga Mbak Luluk ini punya basis kekuatan di NU? Iya. Dengan alasan apa untuk masing-masing ini? Mungkin Risma kuat di sini, Ibu Hoviva kuat di bagian ini, itu seperti apa? Iya, kalau Bu Hoviva sudah teruji. Oke. Karena beliau adalah ketua umum muslimat, PP muslimat. Bertahun-tahun dan sangat disenangi dan disegani. Ini yang memberikan semacam poin tersendiri untuk Bu Hoviva selain sudah menjadi anggota DPR RI, menjadi eksekutif, menjadi menteri, demikian juga jadi gubernur satu periode. Jadi ditambah dengan dia sebagai ketua umum PP muslimat. Tentu ini kekuatan tersendiri karena memang masyarakat di sana sebagian besar adalah masyarakat NU meskipun ada nasionalisnya tentu ya. Saya masih ingat, antara PDIP dan PKB itu waktu tahun 1999 selisih cuma satu kursi untuk DPRD-nya provinsi. Jadi berhimpitlah antara PKB dengan PDI Perjuangan. Nah Bu Risma itu beliau ini PNS, beliau ini adalah mantan kepala dinas ya untuk pertamanan. Jadi lebih panjang sebagai birokratnya ketimbang politisinya sebetulnya. Dan untuk basis masa baru dibuktikan di Surabaya. Jadi kita tidak bisa mengklim di Jawa Timur tidak. Tapi namanya memang populer, terkenal banget gitu ya. Karena apa? Karena apa adanya dalam memimpin dan senang melakukan satu inovasi di mana Surabaya yang kering, gersang itu disulap sedemikian rupa menjadi pertamanan yang indah, yang rimbun dan sebagainya-sebagainya itu. Nah itu ke talenta dari Bu Risma diakui. Tapi kita tidak bisa mengklim dia adalah punya basis NU yang kuat. Tidak, kita tidak bisa mengklim itu. Tapi buktinya di Surabaya disenangi. Kalau Mbak Lulu? Mbak Lulu memang kader. Mbak Lulu memang asli NU dan kader PKB. Jadi masalahnya sekarang itu pilkada beda dengan pemilu legislatif. Mengapa? Karena kalau pilkada itu figur. Figur nomor satu. Jadi meskipun katakan Mas Andi Malarang punya 18 partai politik gitu ya. Atau sekian kursi. Tidak ada sama sekali korelasinya jaminan itu lalu akan memenangkan. Hitam di atas putih selama iya. Tapi begitu dia turun, ini pengalaman pilkada di Indonesia ya. Itu ternyata sosok yang menentukan. Sangat sosok. Nah sosok Bu Hoviva ditambah mesin partai yang seperti itu. Ya tentulah ya gitu. Nah tapi ada Bu Risma ini yang sama terkenalnya. Nah ini tantangan tersendiri untuk Bu Hoviva dan juga untuk Mbak Lulu. Jadi menurut saya biarkan ada kompetisi itu jalan sehat. Betul, betul. Nanti saya tanya sesaat lagi kepada Mas Huda bahwa betul Bu Luluk adalah kader yang begitu erat kaitannya dengan NU atau Nadihin, kader PKB. Tapi tidak menentu kemenangan juga. Karena untuk pilkada yang paling penting itu figur. Apalagi penantangnya ada ketua PP, Muslimat NU, bahkan juga dengan Gus Hansnya. Oh ini berat kompetisi. Sesaat lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya.